Hai guys siapa nih yang malam-malam biasanya bermasalah dengan nyamuk lagi nyenyak-nyenyaknya tidur malah terganggu dengan suara nyari nyamuk yang berterbangan di sekitar telinga siapapun pasti akan merasa terganggu dan sangat kesal hal ini membuat kita selalu mencari cara untuk memusnahkan nyamuk berharap kalau nyamuk tidak akan berkembang biak dan populasinya akan menghilang selamanya tapi pernahkah kamu membayangkan bagaimana dunia ini berjalan tanpa adanya nyamuk karena biar bagaimanapun nyamuk juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan pastilah ada alasan tersendiri kenapa Tuhan menciptakan nyamuk berdampingan dengan manusia nah kali ini kami akan berbagi pada kalian tentang fungsi nyamuk yang sebenarnya bagi kehidupan baik untuk manusia maupun untuk makhluk hidup lain yang jarang diketahui orang nyamuk berperan untuk membantu proses penyerbukan tanaman khususnya tanaman coklat bukan hanya lebah namun nyamuk juga termasuk sebagai salah satu serangga yang dapat membantu proses penyerbukan tanaman karena pada faktanya nyamuk adalah pemakan nektar bunga baik itu jantan dan betina namun hanya nyamuk betinalah yang menghisap darah guna mendapatkan manfaat protein untuk tujuan berkembang biakan sedangkan nyamuk jantan dewasa menggantungkan diri pada nektar sebagai energi sehingga nyamuk jantan harus pergi dari tumbuhan satu ketumbuhan lain untuk mencari makanan mereka proses inilah yang membantu penyerbukan pada tanaman tersebut nyamuk dapat berfungsi sebagai pendeteksi adanya gangguan kesehatan pada manusia saat kamu sering digigit nyamuk jangan buru-buru mengutuk nyamuknya ya namun cobalah untuk melihat diri sendiri dulu kenapa hanya kamu yang digigit nyamuk sedangkan orang-orang yang berada di sekitarmu yang tidak digigit jika hal tersebut terjadi pada kalian bisa saja hal tersebut menandakan ada gangguan kesehatan pada tubuhmu yang tidak kamu rasakan pasalnya nyamuk dapat dijadikan indikator dini bagi permasalahan kesehatan manusia hasil penelitian terakhir dari studi entomologi University of Florida menyatakan bahwa nyamuk akan mendeteksi dan memilih darah yang akan disedot nyamuk biasanya menyukai darah yang berbau asam misalnya asam laktat dan asam urat serta darah yang berbau kolesterol yang menjadi favorit para nyamuk nyamuk berfungsi untuk mengurangi populasi mikroorganisme dan bakteri perlu kamu ketahui nih guys ternyata telur nyamuk yang berupa larva itu membantu membersihkan air dari populasi mikroorganisme dan bakteri hal ini terjadi karena untuk dapat bertahan hidup larva membuat pusaran kecil di dalam air dengan menggunakan dua anggota badan yang berbulu dan mirip kipas angin memang nyamuk akan memilih air yang kotor untuk bertelur karena air kotor lebih mengandung banyak mikroorganisme dan bakteri daripada air bersih dan ini baik untuk makanan bagi larva nyamuk jadi bisa dibilang manfaat keberadaan nyamuk dalam air kotor adalah untuk mengurangi populasi mikroorganisme dan bakteri terutama bakteri parasit yang terdapat pada air kotor secara tidak langsung memberikan kebaikan untuk manusia